Apa yang bisa kita andalkan ketika kita berhadapan dengan kubur? Sudah sholat gak khusyuk, puasa jarang-jarang. Kalaupun puasa kadang matanya gak puasa, telinganya gak puasa, mulutnya gak puasa. Sedekah jarang-jarang, kadang-kadang sedekah pun disebut-sebut. Lalu kira-kira apa yang kita bawa ke dalam kubur kita kalau besok itu kita dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kaitan kuzul karnain menyebutkan bahwa ciri orang sudah dekat panggil itu adalah keriput, ya sudah mulai putih. Saya ingin menyampaikan kadang-kadang orang yang masih muda pun dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu guru kita Habibana Mundir Al-Musawwa alaihi rahmatullah 40 tahun sudah dipanggil sama Allah. Gak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Nah yang jadi masalah kira-kira apa yang mau kita bawa disana itu nanti. Supaya kita selamat. Salah satu yang bisa kita bawa yang bermanfaat itu adalah kedekatan kita, kesungguhan kita, penghormatan kita, pengamalan kita terhadap kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Hadirin sekalian di satu surah, surah ke-20 surah Toha ayat ke-124 sampai 126. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpaling dari Ad-Dikr, Ad-Dikr itu salah satu nama dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, para ulama menyatakan yang disibukkan oleh hal lain selain Al-Quran. Yang kerjanya terus-menerus melalaikan waktu, ngobrol, mendengarkan nyanyian dan sebagainya. Akhirnya gak sempat baca Al-Quran. Orang seperti itu dikasih dua adab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Al-Quran. Apa dua adab itu? Yang pertama kata Allah, Kehidupannya dikasih kehidupan yang berat, yang susah, yang sempit, gerlisah, resah, gundah. Gak habis-habis masalah demi masalah. Ada gak yang begitu di majelis ini? Kebanyakan orang merasa ya Allah hidup ini terus-menerus, masalah terus ini terus. Jangan-jangan karena kita jauh dengan Al-Quran. Dengan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu kata Allah. Azab yang kedua, Sudah di dunianya susah, sempit, gundah, resah, banyak masalah terus. Nanti di mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan buta. Gak bisa melihat. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang melai aja susah nanti di mahsyarnya Allah itu. Kata bagi Rasulullah SAW, Orang itu kelihatan dari keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, Sampai ke lutut, Sampai ke perut, Sampai ke hidungnya. Saking amalnya mungkin tidak sesuai. Sehingga matahari begitu panas dia, Kepanasan gak ada yang menaungi. Itu orang yang biasa. Lalu orang yang melupakan Quran kata Allah, Itu nanti dikumpulkan buta. Yang melai aja susah apalagi buta. Itu dua azab bagi orang yang, Yang berpaling dari Al-Quran nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian. Lalu bagi orang yang berpegang kepada Quran, Dia dalam keadaan lelah. Mungkin dia dakwah. Mungkin dia bekerja. Sebagai mencari nafkah. Mungkin dia ibu rumah tangga. Yang sibuk ngurus rumah tangganya. Mungkin dia anak-anak yang belajar. Sibuk dengan pelajarannya. Dia sempetin ya Allah. Saya buka kalammu ini ya Allah. Karena aku cinta sama perkataanmu ya Allah. Dia sempetin baca. Kata Allah diberikan dua kenikmatan. Dua ayat sebelum ayat tadi. Surah Toha ayat 123. Kata Allah SWT. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, Maka akan aku berikan, La yagdillu wa la yashqo. Dua jaminan Allah. Dua kenikmatan Allah. Pertama tidak akan sesat di atas bumi. Selalu dikasih petunjuk sama Allah. Mau maksiat dikasih taufik sama Allah. Sehingga dia gak jadi maksiatnya. Perhalang dengan segala macam. Karena dekatnya sama Quran. Yang kedua, Wa la yashqo. Dan tidak akan pernah menderita nanti di hari kiamat. Apakah kita mau seperti itu Bapak Ibu sekalian? Mau kita ya. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini diisi dengan hidayah Allah SWT. Dan nanti di hari kiamat kita tidak kemudian dalam keadaan menderita. Itu dua kenikmatan buat orang yang berpegang kepada kalamnya Allah SWT. Kata-kata yang mulia dari pemilik seluruh tujuh lapis langit dan bumi. Yaitu Al-Qur. Al-Qur. Kata-kata yang mulia dari pemilik seluruh tujuh lapis langit.